Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Korek Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara menentukan support dan resistance. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar tahu cara menentukan area support dan resistance, kemudian tahu juga bagaimana cara menentukan support resistance yang kuat. Oke, namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara menentukan support dan resistance ini, perlu kami ingatkan ke sahabat Trader Korek Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM, ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama, di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Korek Club di Indonesia, di situ ada playlist belajar trading dari nol, di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap tutorial cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti panduannya, sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM, link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai cara menentukan area support resistance dan cara menentukan support resistance yang kuat. Apa yang menjadi indikator ataupun parameter untuk menentukan SNR tersebut merupakan SNR yang kuat. Kita langsung praktek saja bagaimana cara menentukan support resistance. Ini kita telah buka MetaTrader 4XM, kita pilih trendline yang ini. Kemudian kita buat garis sembarang seperti ini. Kemudian kita buat garisnya menjadi lurus. Caranya klik dua kali pada garis ini, kemudian klik kanan. Trendline properties, warnanya bisa teman-teman ganti di sini. Misal kita gunakan warna biru agar lebih terlihat. Kemudian di bagian parameter, di sini value-nya kita samakan agar garisnya menjadi lurus. Setelah itu klik OK. Kita buat garis yang kedua. Kita copy saja dari garis yang ini. Caranya klik dua kali, tekan CTRL ALT kemudian drag seperti ini. Ini untuk meng-copy objek di aplikasi MetaTrader. Kemudian kita ganti warnanya. Untuk garis yang kedua, kita gunakan warna merah. Klik OK. Garis yang berwarna biru ini, kita akan gunakan sebagai garis support. Garis yang berwarna merah ini, kita akan gunakan untuk menandai level resistant. Apa sih itu support, apa itu resistant? Nah, teman-teman yang belum tahu apa itu support. Simpelnya ataupun mudahnya, support itu tahanan bawah. Resistant itu tahanan atas. Jadi, kalau nanti harga turun ke level support, berarti harga suatu instrument trading tersebut sedang berada pada tahanan bawah dan ada kemungkinan harga akan mengalami kenaikan. Sedangkan apabila harga suatu instrument trading berada pada level resistant, berarti ada kemungkinan harga akan mengalami penurunan. Seperti itu. Kita buat dan tandai terlebih dahulu level support dan juga resistennya. Nah, tandai level support pada lembah seperti ini. Ini kan harga turun ke sini, perhatikan kursor yang kami tunjukkan. Kemudian harga naik. Harga dari sini turun ke bawah, kemudian terkoreksi naik. Nah, lembah seperti ini atau low, kita tandai sebagai level support. Kita tandai dulu lembah-lembah sebagai level support. Caranya sama dengan yang tadi. Tekan kontrol ALT, kemudian drag. Tandai saja terlebih dahulu semua lembah sebagai level support. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita nanti untuk melakukan analisis teknikal. Tandai sebanyak mungkin untuk level support dan juga resisten. Kemudian kita tandai level resistennya. Level resisten berarti ketika harga naik seperti ini. Ini kan harga dari bawah naik ke atas, kemudian didorong turun. Nah, puncak yang ini merupakan level resisten. Kita tandai dulu sebagai level resisten. Oke, tandai setiap puncaknya dengan dari seperti ini. Sebanyak mungkin pada instrumen trading yang teman-teman tradikan. Nah, setelah itu, setelah teman-teman menandai level support dan resisten. Sahabat FCI perlu tahu yang namanya SBR dan RDS. SBR, support, breakout, resistant, dan resisten breakout support. Maksudnya seperti apa? Kita bahas dari yang support breakout resisten dulu. Maksudnya ialah apabila suatu level support telah di-breakout, itu akan menjadi resisten. Oke, ini kan level support nih. Ini level support, ini level support. Support yang telah di-breakout, ini support satu. Ini support yang kedua. Support yang telah di-breakout, ini candlestick yang ditutup di bawah level support. Oke, jadi breakout di sini. Ini akan menjadi resisten. Ini resisten. Support, breakout, resisten. Ini juga sama. Ini kan level support. Terjadi breakout di sini. Ada candlestick yang ditutup di bawah level support ini. Maka level support yang telah di-breakout akan beralih fungsi ataupun bertukar fungsi menjadi resisten ataupun tahanan atas. Ini juga sama level support. Support, support ini telah di-breakout. Terjadi breakout di sini. Support yang telah di-break akan menjadi resisten. Jelas ya teman-teman, ini level support telah di-breakout, maka level ini akan menjadi tahanan atas ataupun level resisten. Nah, juga sama level support yang telah di-breakout akan menjadi resisten. Jelas ya, ini yang disebut dengan support breakout resisten. Level support yang telah di-breakout akan menjadi tahanan atas ataupun akan menjadi resisten. Nah, kemudian yang kedua, resisten breakout support. Maksudnya adalah level resisten yang telah di-breakout akan menjadi level support, akan beralih fungsi. Kita lihat contohnya, seperti ini. Ini kan level resisten. Harga dari bawah sini naik ke atas kemudian didorong turun. Artinya ini menjadi tahanan atas. Resisten 1. Kemudian ini resisten 2. Setelah harga melakukan penurunan ke bawah sini, kemudian harga naik kembali ke atas sini. Dan terjadi breakout di sini. Ini candlestick bullish yang memecahkan 2 resisten ini. Kemudian harga terkoreksi turun dari atas sini ke bawah. Maka resisten yang telah dipecahkan akan menjadi support. Nah, ini yang dimaksud dengan resisten breakout support. Level resisten yang telah dipecahkan akan menjadi level support. Jelas ya, teman-teman. Nah, pada rule reversal ini, support breakout resistant dan resistant breakout support, teman-teman bisa melakukan open posisi. Kita hapus terlebih dahulu objeknya agar teman-teman lebih jelas. Seperti ini maksudnya, ini kan level support. Ini support 1. Ini support 2. Kita tandai di lower shadow-nya. Support ini telah di-break. Saat harga terkoreksi naik, teman-teman bisa lakukan open posisi sell. Di level support breakout resistant. Nah, yang ini juga sama. Kita perkecil. Ini kan level support. Terjadi breakout di sini. Saat harga terkoreksi naik ke level support yang telah di-breakout. Maka teman-teman bisa lakukan open posisi sell. Yang ini, ini level support. Ini level support yang telah dipecahkan. Support yang telah dipecahkan akan menjadi resisten. Nah, di resisten ini teman-teman bisa entry sell. Yang di atasnya juga sama. Ini level support telah di-break dan menjadi resisten. Teman-teman bisa entry sell di sini. Jelas ya, support di-break menjadi resisten. Support yang di-breakout menjadi resisten. Support yang di-breakout menjadi resisten. Support yang telah di-breakout menjadi resisten. Ini juga sama yang di bawahnya. Support yang ini telah di-breakout. Kita tunggu harga terkoreksi naik ke level yang ini. Kalau teman-teman entry sell di sini. Berarti untuk stop loss-nya silahkan letakkan di level resisten di atasnya. Di sini untuk level stop loss-nya. Begitu pun untuk yang set up resisten breakout support. Jelas ya, teman-teman ketika suatu level resisten telah dipecahkan. Seperti yang tadi yang tadi yang ini. Ketika resisten ini telah dipecahkan. Teman-teman bisa melakukan open posisi buy. Di sini. Untuk stop loss-nya silahkan lihat support terdekat. Di sini. Untuk level TP-nya lihat resisten di atasnya yang ini. Sebagai level untuk kita exit. Silahkan buat dan tandai terlebih dahulu sebanyak mungkin. Lembah sebagai level support. Puncak sebagai level resisten. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk nanti menentukan. Kapan seharusnya kita masuk open posisi buy. Dan juga kapan seharusnya kita masuk open posisi sell. Yang perlu kami ingatkan ke sahabat trader forex di Indonesia semuanya. Di mana support dan resisten ini merupakan salah satu metode analisis teknikal. Yang berfungsi untuk menentukan entry point. Ada pun untuk menentukan tren besarnya. Itu teman-teman gunakan analisis fundamental. Contoh untuk saat ini. Kita analisis teknikal di permata uang euro USD. Nah teman-teman harus menganalisa fundamental. Kelebih dahulu kondisi perekonomian di kawasan euro. Dan juga kondisi ekonomi di kawasan AS. Kondisinya seperti apa dan apa pengaruhnya terhadap pergerakan mata uang euro. Dan pergerakan mata uang USD. Nah kalau kita lihat sekarang. Di sini Rusia menghentikan aliran gas dari Nord Stream 1 ke Jerman. Di mana tindakan ini diambil Rusia sebagai langkah untuk mengurangi sanksi yang telah dijatuhkan barat. Terhadap kondisi perekonomian di Moskow. Kalau hal ini terus berjalan ataupun hal ini terus terjadi. Maka di Eropa akan mengalami gejolak harga energi yang luar biasa. Dan tentu akan menyebabkan mata uang euro melemah terhadap mata uang USD. Sedangkan USD sendiri di pertemuan kemarin. Di simposium. Powell mengatakan bahwa mereka akan sangat agresif dalam menaikkan suku bunga. Untuk menekan inflasi sampai dengan berada pada level 2% dalam jangka panjang. Makanya kalau kita lihat grafik perdagangan euro USD tadi. Yang ini trendnya sedang berada dalam kondisi yang turun. Karena euronya melemah, dolar AS-nya menguat. Nah teman-teman tinggal cari set up support breakout resistance untuk peluang perdagangan sell. Teman-teman silakan pastikan analisis teknikalnya sama dengan kondisi fundamentalnya seperti apa. Kalau fundamentalnya menunjukkan akan terjadi kenaikan. Teman-teman cari peluang perdagangan di set up resistance breakout support. Kalau trend fundamentalnya mau turun teman-teman silakan cari set up support breakout resistance. Dan ada pun untuk penentuan support resistance itu kuat atau tidak. Teman-teman lihat apabila semakin banyak harga terkoreksi pada level tersebut. Seperti ini, ini kan ada 2 level support. Maka support ini dikatakan sebagai support yang kuat. Semakin sering level tersebut diuji. Maka ini menandakan level SNR tersebut merupakan level support dan resistance yang kuat. Dan ada kemungkinan harga akan terkoreksi ketika menyentuh level tersebut. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Dan nantikan video lainnya, baik itu analisis fundamental dan analisis teknikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.